Pasifik memang beda, sepeda pasifik memang beda, pasifik memang beda. Hai pasifik lovers, kembali lagi di channel youtube pasifik bike. Di video kita kali ini, kita akan review dan bahas cara melipat sepeda keluaran terbaru dari pasifik bike yaitu pasifik piton. Tapi jangan lupa subscribe, like dan nyalakan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan info-info produk terbaru dan video lainnya dari kami. Frame dan fork menggunakan bahan high team steel 16 inch yang sudah dilengkapi fender depan belakang dan front block depan. Stem menggunakan bahan high team steel. Lalu, handlebar dan seatpost yang digunakan pasifik piton menggunakan bahan aluminium. Handlebar dengan panjang 560 mm dan seatpost dengan ukuran 33,9 mm x 550 mm dengan saddle dari pasifik. Selanjutnya, kita beralih ke group set yang dipakai oleh pasifik piton. Pasifik piton menggunakan sturmai archer internal gear 3 speed dengan sprocket 14T. Dan dilengkapi sifter sturmai archer DLS 30 3 speed. Crank set menggunakan side alloy 53T dengan panjang 170 mm. Wheel set menggunakan aluminium double wall 16 inch, serta band dari Innova 16 inch x 1,3 per 8 inch. Dan backseat menggunakan pasifik u-brick. Dan backseat menggunakan pasifik u-brick. Pacific piton mempunyai 5 varian warna, yaitu papirus white, sambal red, military green, classic blue, dan charcoal black. Untuk pembelian, bisa datang langsung ke toko sepeda terdekat, atau bisa cek langsung di website Pacific Bike. Untuk cara melipatnya, dimulai dari melipat pedal, buka pengunci frame belakang, lalu lipat ke bawah, buka pengunci frame, lalu lipat. Buka pengunci frame, lalu lipat ke bawah, buka pengunci frame, lalu lipat ke bawah, buka pengunci frame, lalu lipat ke bawah. Yang terakhir, turunkan sitpost. Yang terakhir, turunkan sitpost. Nah Pacific Lovers, bagaimana review sepeda lipat Pacific Piton kali ini? Nantikan video-video review sepeda Pacific kita berikutnya ya Bersepeda dengan aman dan Pacific memang beda Pacific memang beda